Syederalun, saat ini saya sedang berada di Monumen Pesawat Selawak Agam alias Dakota RI 001, tepatnya di lapangan Belampadang, kota Banda Aceh. Pesawat ini merupakan maskapai pertama RI yang berjasa besar dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia. Penasaran bagaimana kisahnya? Berikut cuplikan. Pesawat selawak agam atau Dakota RI 001 Selawa merupakan awal berdirinya perusahaan pesawat niaga pertama Indonesian Airways dan merupakan cikal bakal dari lahirnya Garuda Indonesia. Pesawat Dakota ini kemudian diberi nama dengan Dakota RI 001 Selawak, Selawak yang berarti Gunung Emas. Karena jasanya yang dinilai besar, bagi cikal bakal berdirinya sebuah maskapai penerbangan komersial di Indonesia dan juga merupakan jasa bagi Indonesia, kini pesawat itu dijadikan monumen di lapangan Belampadang, kota Banda Aceh. Monumen ini menjadi lambang bahwa sumbangan rakyat Aceh sangatlah besar bagi perjuangan Republik Indonesia di awal berdirinya. Dan untuk pesawat aslinya sendiri sekarang tersimpan di Taman Mini Indonesia Indah. Pesawat berjenis Dakota DC-3 ini memiliki panjang 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter yang mampu terbang hingga kecepatan 346 km per jam. Pada jemuan makan malam di Hotel Aceh, Kuta Raja, Presiden pertama RI Soekarno angkat bicara. Saya tidak mau makan malam ini kalau dana yang dikumpulkan untuk itu belum terkumpul. Kemudian melalui sebuah kepenitian yang diketuai Junid Yusuf dan Said Muhammad Al-Habshi berhasil dikumpulkannya sumbangan dari rakyat Aceh berjumlah 120 ribu dolar Singapura atau setara dengan 20 kilogram emas. Dan kemudian digunakan untuk membeli sebuah pesawat Dakota dan menjadi pesawat angkut pertama Indonesia. Syederalun, begitulah kisah dari pesawat Dakota RI-001 yang berada di lapangan Blampadang, Kota Banda Aceh. Syederalun, jangan lupa subscribe YouTube Serambi on TV dan baca berita menarik lainnya di serambinews.com Saya Basun Elavi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!